kita mau ke hotel Hai, selamat datang kembali di The Last Channel Oke, hari ini adalah trip kedua dari liburan Trip kedua dari libur lebaran di tahun 2022 Setelah kemarin kita berpertuang di alam, main ke sungai, main ke hutan, jalan-jalan di tanah, di rawa-rawa, sawah Hari ini kita ganti suasana, kita berenangnya di kolom berenang Bukan di sungai Kita mau berenang Hari ini kita mau berenang di Hotel Episode Di daerah Gading Serpong Kita sekalian staycation juga Kita mau ke hotel Yaaay Yaaay Coba yang salah satu hotel baru ya Yang ada di Gading Serpong ya Ini dia baru opening Februari Oh opening Februari Mantep, dia tuh bintang 4 Persis di seberangnya JHL Sebelah Sebelah, iya Karena memang masih satu grup juga sama si JHL Group ini Betul Itu hanya beda bintangnya doang Tapi ini masih baru dan lebih murah tentunya ya Iya betul Karena bintang 4 Bintang 4 Tapi ya karena baru jadi kita mau coba ini Iya Oke ini sekarang kita sudah di jalan, sudah siap-siap juga Udah bawa baju renang juga, udah bawa baju juga tentunya Karena kan kita mau nginep Dan yaudah kita mau berangkat kesana Nanti kita dokumentasiin juga supaya kalian bisa lihat Kamar seperti apa Hotelnya kayak gimana Fasilitasnya seperti apa Dan experience bernangnya sih Dan breakfastnya Breakfastnya, anak katanya ini breakfastnya enak Oke deh Oke deh Ikutin kita terus ya Iya Semoga video bermanfaat buat kalian semua Iya Mari kita jalan-jalan, let's go Oke ini H plus 2 setelah lebaran Di komplek rumah kita masih satu gerbang yang dibuka Masih sepi Kondisi Green Lake City juga masih terpantau sepi Banyak toko-toko yang masih pada tutup Oke kembali lagi dengan reporter Vandi dan Linda Melaporkan kondisi lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Merak Kilometer 12 Ini masih terpantau Oh ini ramai lancar nih Iya ini ramai lancar nih Mungkin ramai tersendat dan padatnya itu tuh mungkin agak-agak menuju Dekat Merak Dekat Merak Cilegon situ kali ya Betul Jadi kita masih aman Let's go Oke ini kita sudah masuk di Gading Serpong Dan sepertinya sudah mau sampai tuh Karena gedungnya di tengah-tengah tuh yang paling tinggi tuh Episode Let's go Kita meluncur Oke kita sudah sampai di lobbynya Kita mau check in Cuma belum bisa masuk Karena mungkin masih dibersihin Dan kita dapet pocher nih Cotton candy and ice cream buat anak-anak Oke ini tuker ready? Disini Oke kita tuker ya langsung ya? Let's go Oke jadi ini sambil menunggu kita jalan-jalan Disini tuh ada kayak semacam Apa ya Mi? Kayak kids club apa bukan ya? Gak tahu ya tapi yang kayak buat anak-anak tuh Di belakang tuh ada kayak puppet show Di depan sini nih ada PS Tadi aku udah lihat juga kolam renangnya Memang gak terlalu besar sih Tapi kayaknya lumayan intim gitu loh Mi Jadi kalau hujan tuh kayaknya juga cukup masih lebih aman gitu Karena dia kayak kejepit gedung gitu loh Karena dia di antara gedung gitu ya Jadi gak panas? Gak terlalu panas Jom segini sih kayak kayak gak terlalu silo gitu Ini si Lois seru banget tuh lagi main balap mobil Lois main balap mobil sama Lana Ini Mami-nya juga main balap mobil Tapi balap mobilnya Garfield Bisa kagak? Agak Gimana sih? Seru banget nih si Lois nih Akhirnya kita sudah dapat kamar ya jadi ini mungkin pada staycation jadi rame jadi pada nanya-nanya Oke kita langsung saja menuju ke kamar Oke ini dia lantai kita lantai 27 2727 kita sekarang menuju ke kamar kita kasih lihat peti kamarnya ya woi ini di jahl sebenarnya kita mau nginep di sini cuman karena dananya terbatas jadinya disini baru lebih baru ya tapi kita lumayan memikirnya dapat kamarnya yang 2711 ini tuh tadi eksekutif ya dan kita dapatnya paling pojok jadi dapet kayak huk gitu paling pojok setiap hari kita ke hotel yuk terus dapet ini paling belakang ya oke sekarang kita kasih lihat kamarnya kita masuk deh ke kamarnya nah ini dia nih Wow pas buka pintu ada was tackle sebelah sini ui ada timbangan ada timbangan ada amnitisnya ini ada air dryer terus ini kacanya unik ya Iya kacanya itu tuh bentuknya kayak apa sih namanya kayak gitu lah ya kayak Chinese Chinese modern gitu kan kayak peranakan gitu katanya istilahnya terus meja nya tuh kayak teraso gitu ya jangan tipe rumah kita ruangku dulu iya terusnya ada amnitisnya ini ada gelas-gelas ini was tackle nya sekarang aku mau kasih lihat ke kalian kamar mandinya nah karena ini tuh ada di samping sini nih jadi kita pilih yang ada bataknya walaupun kecil tapi lumayan oke lah ya untuk berenang-berenang rendem-rendem di sini ada shower nya terus di sebelah sini ada kloset ada kaulnya di atas jadi ini mini batak Iya ini batak tuh lumayan lah ini amnitisnya warna-warna hitam dan warnanya tuh kayak hijau-hijau ya kayak Chinese gitu ya ya bener-bener ini aku tahu ini apa belakangnya bambu oh iya bener mohon saja bener-bener kayak bambu bener-bener ini lurus-lurus kayak bambu shower nya juga kayak jadul jaman Indonesia ini ya klasik-klasik modern gitu kan deh oke saya lihat kamarnya nih nah ini kita masuk ke ruangan tidurnya sebelumnya nih ini jadi ada tempat untuk taruh kompor kita terus ini lihat bathrobe nya juga ini banget ya batik-batik iya banget sih jadi terpikirkan ya sampai ke bathrobe nya juga ya dan ini juga kayak ada ada ornamen-ornamen gitu Chinese gitu ya iya terus ada gantungan yang nggak bisa dikatakan ya gantungannya kayak bambu juga ya dari bambu betul nah ini sekarang kamarnya ini kita ke oh backgroundnya nih Chinese banget ya ada ada sofa kecil nih buat buat taruh bareng-bareng juga boleh ya buat duduk-duduk santai ya oh karpetnya juga nih karpetnya juga kayak ini loh ada peternya gitu nggak cuma polos doang tapi kayak ada nuansa-nuansa oriental nya gitu iya di background ini sih bagus nih lampunya juga lucu banget sini lampu-lampu kayak model-model Petromax oke ada jam Iya jamnya tapi modern ya ya dan ininya sih bagus ini backdrop si ranjangnya tuh kayak apa ya tiket eh bukan tiket ya bukan cokin oh iya iya bagus sih modern gitu dan bentuknya iya bulat gitu kan dan ada lighting di belakangnya di belakangnya nah disini juga ada sofa lumayan gede nih ya bisa satu keluarga disini ya mungkin ya nambah nggak usah nambah apa tuh ekstra ini juga runner si ranjangnya juga bagus ya nuansanya kayak Chinese modern gitu tapi tapi tahu nggak ini ini bentuk apa-apa bentuk entrance nya yang ada di salah satu rumah China Iya betul Oh ya bener-bener bener-bener emang begini bentuknya iya cakep-cakep oke terus di samping sini ada apa nih disini doang ada TV TV entertainment ini ada apa-apa nih sebelah sini ada ruang kerja kecil gini ya nih buat Pak B ini ke jendela terus di sini ada mini fridge nih cooler bar ada apa aja cek bisa dibuka nggak cool bar nggak ada bukanya nih di atasnya ada kayak kopi-kopian maknya juga ya ini iya makanya juga lucu banget nih maknya tuh kayak Christmas gitu loh ada dapet air juga terus ini selainya jendelanya ada dapet ke depan ke depan ke depan sebelah sebelah terusnya dicolokan nih buat laptopnya si papini udah tadi udah dibuka Oh ini remotnya sampai di casing loh Oke bagus sekarang kita beres-beres dulu karena kita disini mau berenang menang-menang nggak hujan nah kalau kita lihat dari peta sininya ini kelihatan ini ini kemarin kita jadi kayaknya tuh salah satu kamar yang lumayan besar loh karena kan ini lebih kecil ya itu standar atau apa gitu lumayan lah ya kita dapet yang di sini ya Iya kita dapetkan bibi dan lebih besar ya padahal ditanya kamar lantai berapa aja apa aja nggak apa-apa mantap nah guys di koridor sendiri pun juga konsepnya tuh kayak diulang gitu loh nih lampu-lampunya juga kayak lampu-lampu-lampu gitu nih dan warna-warnanya itu lho karpetnya juga warnanya itu hijau kuning Iya warna-warnanya itu tuh kayak warna-warna bambu tiker gitu terus warna-warna hijau kayak begini nah dan ini kita juga udah dan ini sekarang di lobby liftnya jadi bagusnya terang dan masih bersih dan itu kayaknya ada kayak kamar-kamar yang saling berhadapan gitu jadi dikasih celah belakang supaya masih bisa masukin sinar sama udara nah ini jadi kolom berenangnya dia tuh kayak di antara gedung gitu terus ternyata juga nggak terlalu di dalam cuma 120 cm terusnya di sini tuh ada kayak semacam pulbar nah kalau kalian disana tuh itu di sebelah sana tuh adalah lobinya jadi memang kolom berenang itu tuh ada di lantai lobi di lantai 13 gitu ya ini dia lobinya pulbar terus ini area kolom berenangnya disitu full decknya buat nunggu karena aku mau kasih lihat ke kalian fasilitas yang ada di lantai ini ya oke yang ada di lantai sini juga di sebelah kolom berenang tuh ada kayak gym gitu jadi kita bisa pakai fasilitas olahraga yang ada di sini lumayan lah ya pemandangannya itu bisa langsung lihat ke depan jadi kalian bisa treadmill di sini sambil melihat pemandangan getting serpong mantap nah kemudian ini adalah lantai yang tadi di situ ada tempat buat main PlayStation ada kayak kids room di sini ada kayak movie room juga di sini yang ada jadwalnya jadi kayak kalian bisa manfaatin lah sambil nunggu kalian bisa nonton di sini bisa aktivitas di sini sambil nunggu kamar kalian ready Widih mantap banget nih tentang goreng sendiri hai 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 bisa makan kentang dahan ya Wah Wah karena bisa gak pernah nih sama nyelam kami nyelam aku mau nanya dong sini karena suka gak berenang kalau menangnya enak 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 oke makan dulu habis tingin plong lagi sambil nunggu kita sih nyander-nyander di sini aja iya bener-nyander tuh liat-nyander bulet-bulet oriental gitu duduk sini angkat kaki sedikit iya semua kali oh ya kaki semua atas ya kalau malem lucu deh kalau malem mungkin ada lampu-lampu disana gitu sunset ya sama mungkin beberapa kayak gedung-gedung disana tuh itu udah nyala juga lampunya Oke untung nggak hujan tapi aku itu aja bikin di luar dan kita nyantai dulu lois lagi berenang ke ujung Ayo lois balik lagi hahaha Oke ini selesai berenang terus anak-anak mau berendam berendam di sini jadi kita mau bikin bubble apa tuh bubble bathnya nah kalau menurut temen aku triknya nih pakai sabun dicelupin di batapnya bener gak oh gitu coba ya gotcha okay was it like like Bapak! 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 Ada santan! Kedah-kedah itu kan suara heboh di kamar mandi, anak-anak lagi berendam di Batap. Nah ini juga Mami lagi berendem juga. Berendem di sopan. Jadi sambil nunggu aku lagi seduh air bikin kopi. Terus tadi ini kan juga dikasih lihat ya. Gelasnya tuh lucu banget. Dijual kali mie gelasnya. Terus ini sekarang lagi duduk di area tempat kerjanya. Dan pemandangan kedepannya tuh sebenarnya kayak menarik gitu loh. Bisa merenung, diem sambil ngeliat pemandangan. Ini kayak gini. View Gading Serpong dari ketinggian lantai 27 hotel episode. Jadi kayak ngeliat jalanan. Ini ada JHL. Terus ya disitu tuh Sumarekon Mall Serpong ada disini. Sambil nungguin kopi. Oke nah ini nih. Hujan. Jadi dari kemana sih emang beri ya. Hujan apa enggak nih. Karena most everyday ya hujan ya. Jadi tuh tadi. Untung anak-anak udah berenang. Tadi sempet mendong-mendong gerimis dikit. Nah ini sekarang hujannya cukup gede ya. Lumayan lah. Ini kalau lagi begini sih berenang sih bisa masuk angin. Betul. Sakit. Jadi anak-anak tadi tuh udah mandi. Udah berendam di Batap juga. Jadi udah ya. Jadi kita lanjutkan berenangnya besok pagi. Sekarang kita lagi bingung nih mau makan apa nih. Karena hujan. Tadi pikir mau nge-grab. Eh mau. Ya gitu lah. Mau beli online terusnya kita pick up. Tadi rencana mau beli online gitu lah. Cuma kan kalau hujan. Kasian. Apakah kita harus makan di restoran hotel? Yiiiih. Waduh gawat. Oke nanti kita update lagi ya. Wah ini udah dapet. Oke sekarang kita mau turun untuk ngambil makanan. Yang sudah dititip di lobi. Bukan lobi. Pansir. Pansir. Iya. Makanan kita datang. Oke sekarang kita makan dulu dan kita akan lanjutin lagi vlognya besok. Kita kasih lihat ke kalian breakfast di episode hotel seperti apa. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke nah selamat pagi. Jadi sekarang nih anak-anak kita bangun. Kita mau breakfast. Oke. Sudah lapar ya? Let's go. Terus nyampe di Altya 11 langsung wangi. Wangi makan. Ada sempoa. Oh iya sempoa. Kayak rasa kondangan. Iya. Kondangan tapi baju juga begini. Buset ya. Buset ya. Buset ya. Jadi berapa? Dua. Dua. Ini ngantri apa? Halo. Dua. Saya di safe up. Yang disini sih ada musik-musiknya kayak vibe kondangan gitu. Iya kayak kondangan ya. Oke sekarang kita mulai makan. Jadi tuh sebenarnya tuh katanya tadi. Tapi aku kayak managernya kali ya. Jadi tuh kata dia tuh sarapan yang benernya tuh harusnya di Baba Ramu. Makanya tadi kalau misalnya kita lihat tuh disitu tuh kayak beberapa dikasih kayak tulisan. Ya dikasih tulisan gitu loh kayak provide by Baba Ramu gitu. Jadi emang harusnya tuh disana. Di lantai bawah di G. Cuman karena memang ini lagi high season, lagi rame. Jadi dia tuh memastikan tuh supaya semua tamu tuh bisa makan berbarengan di jam yang sama. Jadi dia tuh gak mau atur kayak pembagian kayak. Jam-jam dulu kita ya. Ya itu kan kita pernah tuh kayak dibagi nih. Dari jam sekian apa jam sekian. Ya sebentar ada dari jam sekian apa jam sekian lagi. Nah disini tuh enggak. Dia tuh pengennya pokoknya ya lu dateng kapan aja ya lu bisa makan. Makanya disini tuh ditaruh di ballroom dan langsung dua wing juga. Biar muat semuanya. Biar muat dan banyak banget mejanya gitu. Jadi kayaknya sih memang yaudah kalian pokoknya bisa makan. Bisa langsung makan lagi. Jadi stationnya pun juga kayak di kali dua, kali tiga gitu. Iya banyak banget. Jadi aku pikir kan makanannya banyak tuh. Tapi sebenarnya tuh kayak. Hamad. Kayak mirip nih. Kayak sama tapi tuh disebar di semua tempat aja gitu. Mantep ya. Maksudnya tetap pikirkan seperti itu. Iya. Jadi menurut aku sih oke juga sih. Ketimbang memang dibagi-bagi gitu ya. Kayak tamu sekian di jam sekian gitu. Ini udah mendingan semua bisa masuk aja bisa makan. Mantep sih. Menurut menu makanan juga oke ya. Jadi menu tengahnya sih aku penasaran sih. Kayak ada beef-beef gitu kayaknya menarik. Iya. Satu ladang hitam gitu. Iya. Dimsum-dimsum-an ada. Pancake ada. Roti-rotian ada. Buah ada. Terus. Telur-teluran. Kayak gini-gini nih. Telur, bacon gitu. Ada. Kurangnya cuma saya satu. Gak ada sushi. Sushi? Oh ya gak ada ya? Gak ada. Somai, dimsum ada. Kopi juga lengkap. Ada yang black. Don't know the station juga ada. Oh ya ada steamboat gitu. Terus ada ini juga. Dia ada yang, ada black coffee yang di provide di jar langsung gitu. Tapi kalian juga bisa pesen kayak cappuccino gitu. Nanti dibuatin sama dia. Gitu deh. Ini kita sarapan dulu. Nanti kita ajak kalian keliling lagi. Ada coklat. Beef dari babaram. Babaram. Kok harus ya? Harus cobain. Aku cobain. Tomiamnya ya. Ini kalau dari warnanya nih. Pucet. Pucet ya. Mami, lihat ini. Oh. Ada hati. Kurang asam tapi pedas. Iya. Jadi tipe sopnya, sop tomiamnya live gitu. Mantap. Burk way. Kualitas sebuah breakfast tuh bisa dimilai dari rasa buburnya. Oh ya. Gimana? Bisa nyarlah kan bubur? Coba gitu. Belum diri. Hmm, buahnya. Hmm. Enak loh. Kari ya? Harus pakai kari kuningnya. Itu tuh jadi rasanya tuh makin bok gitu. Blueberry. 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 Gimana kalau? Biru. Rasanya. Ini ayak banget loh. Banget. Banget loh. Rasanya. Ungu banget. Rasanya kalau ungu. Manis. Terus berasanya kayak delnya gitu loh. Gapain, Nami. Ini ada ini nih. Telur. Telur pitan. Wih. Mana? Beran-beranakan ya. Beran-beranakan. 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 Dikasih kari. Oh. Oh. Tidak tiba-tiba. Oh, udah cabain dulu. Oh iya, tadi cabain dulu. Enak-enak. Tapi, Tipe bubur kari. Bukan kari Cirebon. Iya, iya. Bukan. Karena ada bubur kutarnya. Cianjur. Oh iya, Cianjur. Kari Cianjur. Nah, kenapa? Tapi yang pasti kalian harus cobain sih ini nih. Si sapinya. Mantap banget. Berbumbu. Terusnya juga rasanya enak. Dan masih tender. Oke, sudah makan dulu. Saat makan semuanya. Guys, udah kenyang? Iya, sudah dong. Halo, udah kenyang? Hah? Koyang. 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 Oke, ini sekarang selesai. Eh, salah jalan. Ini, udah tujuh bener. Oke, ini kita selesai sarapan. Sekarang kita mau ke kamar. Terusnya, ini Lois sama Lana mau berenang lagi. Tadi tuh ini ya, apa? Sarapan itu tuh bisa memang untuk berhubungan apa? Ini ya. Tahu, apa? Tahu, apa? Yang pasti tadi ini kan? Mereka nggak bayar lagi kan? Anak-anak nggak. Kan soalnya ada yang biasanya hotel kan 6 tahun ke atas udah mulai bayar. Nah, saya nggak tahu sih. Tadi disuruh masuk aja. Iya, yaudahlah ya. Kira, ngapain kita tanya-tanya lagi langsung saja kita masuk. Oke, ini sekarang kita udah mau nyampe kamar. Habis itu kita lanjut berenang lagi. Hari ini kita selesai dan kita pulang. Lanjut. Lanjut. Terlahir hotel yang lain. Mungkin hotel yang di seberang. Boleh. Kakaknya dia yang harganya sedikit lebih mahal. Nih. Kapan-kapan kita nginep di sini nih. Hotel Thor. Oke, ini kita sekarang udah beres-beres. Ini tasnya udah dibawa. Barang-barang juga udah diberesin. Jadi kita mau sekalian turun. Sekalian check out juga gitu. Karena sekarang juga udah jam 11. Cuman kita mau lihat juga nih. Karena ada activity yang bisa kita manfaatin juga di hotel ini. Biasanya kita kesana. Let's go. Oke, sekarang jam 11. Kegiatan itu decorating cookies. Masih banget. Apalagi dekorate. Jadi disediain cookies. Satu sama whipping cream ya gitu ya. Iya, dan ini juga udah termasuk dalam fasilitasnya. Mantap. Oke, thank you ya teman-teman. Yang udah teman-teman kita menginap di Hotel Episodes. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua ya. Semoga menginspirasi. Oke, sampai jumpa di video liburan kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like this video, and the bell to see you on next video. Oke, bye-bye. Selamat liburan. Jangan lupa subscribe, like this video, and the bell to see you on next video. Jangan lupa subscribe, like this video.